Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sekian lama aku mencoba menepikan dirimu, diredupnya hatiku, lebih menahan perih yang kurasakan. Walau ku tahu, ku masih mendambamu, lihatlah aku disini, melawan getirnya takdirku sendiri. Tampakmu aku lemah dan tiada berarti. Tampakmu aku lemah dan tiada berarti. Boleh silahkan. Ya, sebenarnya di Bung Kulu tentu banyak bahaya narkoba. Salah satunya lem, ibon, kemudian komik. Itu bahaya, tapi bukan narkoba. Itu bahaya, dampaknya seperti narkoba, tapi bukan narkoba. Dampaknya, karena merusak otak. Yang sering beredar di Bung Kulu sendiri ada sabu, ada ganja, ada gorilas. Ini lebih dominan. Memang ada juga putau. Tapi sedikit. Tapi hampir tidak ada. Oke. Pertanyaannya, yang mana yang paling hebat? Semuanya hebat ini. Menghancurkan generasi bangsa semua. Tetapi yang paling rumit adalah putau. Putau. Putau berdampak kepada HIV. Tapi putau di Bung Kulu sudah sedikit berkurang lah. Bukan berkurang, sudah hampir habis. Sabu lebih dominan. Kenapa? Sabu sekarang, efeknya juga ke HIV. Kenapa? Orang pakai sabu, dia non-stop pakai. Itu beraktifitas. Sek, bebas. Berdampak ke mana? Ya, paling parah yang mana? Ya, paling parah yang dia bisa berdampak kepada HIV. HIV AIDS. Kematian. Iya kan? Jarang. Kalau ganja, jarang saya temukan. Saya pribadi, saya belum pernah menemukan ganja itu operosis. Oke. Berarti ganja termasuk ke narkoba yang jenis aman? Siapa bilang, yang namanya narkoba enggak ada yang aman. Oke, baik. Tadi kan disebutkan beberapa. Sebutkan kan yang ininya kan. Karena efeknya berbeda. Oke. Kalau ganja ya daun-daunan. Tapi kalau misalnya sintetis, itu sabu. Heroin itu sintetis. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Kecepatannya, kecepatan naiknya, kecepatan onnya itu lebih cepat. Ganja? Kalau ganja itu kan aja jorek. Atau gele. Oke. Itu kan paling ya senyum-senyum lah. Menginspirasi katanya. Tapi undang-undang kita masih melarang. Enggak boleh, titik. Oke. Titik, itu aja. Cuma yang sekarang, banyak cenderung di Bungkulu sendiri, justru banyak sampah. Pemakai di Bungkulu sampah. Maksudnya sampah, karena apa? Semuanya dipakai. Ganja dipakai. Satu orang tuh bisa pakai ganja, bisa pakai sabu. Oke. Pakai semua jenis dari narkoba tersebut ya? Iya, semuanya. Karena kenapa? Nah, faktornya yang kadang-kadang kita lupa. Pak, kenapa orang pakai? Pasti ada penyebabnya. Oke. Ini mereka menggunakannya itu apa? Karena mudah didapatkan atau seperti apa sih, Bang? Jadi, kita nggak melihat sesederhana itu. Sekarang, jari zaman Fir'aun, itu sudah ada, Barang Haramin. Pertanyaannya, kenapa dia pakai? Ada pola yang salah. Pola asuh. Induksi pendidikan yang kurang. Sekolah yang mahal. Itu mempengaruhi. Sehingga orang tuanya nggak sanggup menyekolahkan. Akhirnya apa? Dia cari sendiri. Pendidikannya kurang. Jadi, nggak bisa disalahkan narkobanya juga. Ada elemen yang lebih terbawah, yang harus dibenahi juga. Ketika informasi itu kuat, religius itu kuat, akses pendidikan kuat, kemudian sekolah nggak mahal. Saya pikir, teman-teman anak-anak remaja lebih mudah berkemenang secara positif. Tetapi, kalau dia udah bodoh, sekolah nggak, gampang nggak dicekoki. Gampang dicekoki. Jadi, pertanyaannya, yang mana yang paling baya? Baya semua. Oke, baik. Baya semua ini. Oke, baik. Kita ke Faisal Ramadhani ini. Setuju nggak sih kalau Faisal, misalnya, remaja yang hanya mencoba minuman keras tentunya, itu akan berawal, merupakan awal dari mereka menggunakan narkotika. Bener nggak sih? Sangat setuju ya. Oke, kenapa? Karena satu, awal sebenarnya dari coba-coba itu sebenarnya dari rokok. Oh, dari rokok terlebih dahulu. Bukan dari mirasnya ya? Iya, bukan dari miras sebenarnya. Oke, baik. Karena satu rokok itu juga mudah didapat, terus itu juga ada nikotin dan tarnya, yang bisa membuat kecanduan tadi. Nah, untuk miras, itu mungkin budgetnya lebih tinggi ya, dari budget-budget pelajar. Tapi itu tidak memungkiri juga, kalau itu bikin kecanduan juga. Di mana mereka lagi nongkrong, pasti mereka minum. Di mana mereka lagi pesta, atau dimanapun mereka minum. Itu bisa buat ketergantungan dan bisa merusak, merusak kesehatan fisik juga. Jadi, sebenarnya menurut saya pribadi, awal dari coba-coba ya, coba-coba rokok. Oh, coba-coba rokok ya. Oke, kita garis bawah ini terlebih dahulu untuk yang namanya mudah didapat nih. Nah, untuk mudah didapat, apakah merupakan salah satu faktor, bahwa mereka akan menggunakan narkoba nggak sih, menurut Faisal? Menurut saya nggak terlalu. Mungkin mudah didapat itu nomor dua. Tapi, dari pergaulan itu nomor satu. Soalnya mungkin, gini ya, dari saya sendiri, kalau menurut saya, dari pergaulan itu, jika ada temannya ini pake, terus, kau coba ini, kamu coba ini, pasti kamu keenakan, gitu. Terus coba, terus coba lagi, coba lagi. Nyoba sekali, akhirnya nyoba terus, gitu. Dan barang yang mudah didapat tadi, itu membuat faktor yang pergaulan bebas tadi semakin naik. Oke. Ah, kita punya uang nih, kita beli itu aja, kita ngumpul, ayo-ayo. Akhirnya, nge-fly bareng. Nge-fly bareng. Oke, baik, kita kembali ke Bang Merliwanda nih. Kita berbincang mengenai berbagai macam narkoba, bahaya narkoba. Nah, untuk pencegahannya sendiri seperti apa sih, Bang? Iya, penjaga bahan itu kan ada tiga tuh. Iya. Ya, sebenarnya kan. Ada primar, sekunder, dan tertia. Ada tiga hal, sederhananya. Ada primar, sekunder, dan tertia. Primar, ini teman-teman yang sudah melakukan. Dia melakukan edukasi kepada kelompok-kelompok yang belum terdampak narkoba. Ya, kan itu bagiannya teman-teman sangat. Tapi kalau bagian sekunder dan tertia itu bagian kita. Kenapa? Teman-teman yang sudah menggunakan tempat-tempat beresiko, kami datangin. Kami ajak. Kami edukasi. Kami latih. Kalau dia memang ada pengen bermasalah dengan drag, kami siap merehabilitasi. Di asesmen. Ada tiga tahapan itu. Tetapi yang terpenting adalah, tadi sudah sampaikan bahwa, pasti ada trigger, pemicu, kenapa seseorang itu menggunakan berat. Menggunakan berat. Berdasarkan data kita, berdasarkan data kita, remaja itu tidak ada yang namanya edik. Remaja? Remaja. Edik itu kecanduan berat. Yang ada itu paling ada user. Menggunakan. Tapi tidak ketergantungan. Artinya, kesalahan dari mana? Ketidaktahuan. Artinya, ada segmen-segmen yang di bawah yang harus dibenahi. Faktanya, berdasarkan data kita saja, kita melakukan asesmen. Ya, saya tidak tahu, Om. Aku dari mana dapainya. Tapi pengen tahu saja. Ini kan ada masalah. Oke. Itu. Nah, sehingga, perlu dilakukan, secara masif. Benar. Harusnya ada, regulasi. Kalau tadi bilang, susah. Gampang, cari tua itu 5 ribu dapat kok. Satu, satu, satu kantong itu 5 ribu dapat. Satu kantong, 5 ribu dapat. Itu tua. Murah enggak? Murah. Oke. Pertanyaannya, kenapa ada tua? Artinya, harus ada regulasi, harus ada monitoring, harus ada yang mengawal. Penegah hukum harus bekerja sama. Penjualannya pun harus ada yang dikawal ya. Dihilir, dihubung, harus matching ini kan. Enggak bisa. Ada demand, ada pasar. Gitu, gitu sederhananya. Oke, baik. Baik, menarik ya tentunya ya. Nah, kita akan kembali, pembantu saya di rumah tentunya, untuk Berdota Fari Bunggulo, setelah jenang pariwara berikut ini, terima kasih. Sampai kami di Berdota Fari Bunggulo. Terima kasih.